Hai jumpa lagi dengan komar kreatif di kesempatan hari ini akan kami memberikan peluang usaha cara membuat rak dinding atau rak TV untuk bagian satu oh ya buat teman-teman jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru video-video terupdate dari koma kreatif dan jangan lupa klik like share dan juga komentarnya agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus menginspirasi untuk ide-ide kreatif berikutnya Oke langsung aja kita ke cara membuat rak dinding TV bagian satu Oke pertama-tama yang harus kita perisapkan adalah terbak dengan tebal 18 milik Hai dan dengan potongan-potongan yang sudah tertulis ya ini tuh sebagai atapnya dan ini untuk sebagai penyaga atau nanti untuk yang belakang yang nempel di tebal oke untuk yang berikutnya kita persiapkan dulu lampu LED 3W ini dengan warna kuning ini biasanya dipakai untuk lampu pelafon untuk kali ini kita pergunakan untuk lampu rak dinding sebagai hiasan jinding dan bisa juga nanti dibuat untuk rak TV ya oke dengan panjang 9 cm kemudian kita cari di tengah garis tengah ya dengan panjang 25 cm nanti dan kita kasih jarak untuk dari yang paling depan dengan jarak 2 cm ini nanti untuk tempat lampu hai 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 Oh ya apa teman-teman jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru video-video terupdate dari komar kreatif dengan jangan lupa klik like share dan klik like share dan juga komentarnya kemudian kita pakai cetakan yang udah tak buat tadi ini dengan lingkaran sesuai lingkaran lampu tapi agak dikecilin ya nanti biar untuk tempat lampu Hai setelah kita lingkari dan dengan garis titik tengah kemudian kita lubangi untuk pelobangan aku menggunakan bore dengan menggunakan bur dengan cara di lubang-lubangi ini buat teman-teman kalau udah punya alatnya bisa lebih enak ya lebih rata kali ini aku menggunakan dengan mata buru ya ini nanti untuk yang paling atas yang kita taruh yang paling atas dengan tadi ya lebar 50 cm x 30 cm yang kita coba lampunya untuk dimasukkan oke untuk tempatnya lampu udah pas dan udah jadi nanti nanti ditaruh yang paling atas untuk yang berikutnya langsung aja ini yang 140 x 30 cm dan kemudian kita lubangin belakangnya lubangin belakangnya ini nanti untuk tempat kabel biar nanti kabelnya tidak kelihatan dengan lebar 2 cm kemudian kita titik garis dengan jarak 26 cm dari bawah ini nanti untuk tempat teraknya tadi ya yang ukuran 20 x 30 cm ya buat teman-teman jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru terupdate dari komar kreatif dan jangan lupa klik like share dan juga komentarnya agar channel ini cepat terus berkembang yang berikutnya kita garisnya dengan titik garis tadi yang udah kita garis dengan jarak 26 cm ini tadi ya untuk raknya untuk tempat raknya ya ukuran 20 x 30 cm ini tinggal penggabungan ya ketinggalan penyambungan penyambungan dan ini aku pakai lem kayu lem kayu putih dengan merek vogue oh iya untuk tripleknya ini udah udah tak kasih pelamer ya udah tak lapisin terlebih dahulu biar untuk pengerjaannya lebih enak untuk kekuatan atau untuk penyambungan aku menggunakan skrup Gibson dengan panjang 6 cm ini untuk lebih rapat kita ratakan aja lem kayunya kemudian untuk yang berikutnya dipasangkan atau ditempel dengan jarak tadi ya yang udah kita garis dengan jarak 26 cm buang temuk buat temen-temen ini kalau pengen lebih kuat bisa ditambah lagi ya untuk skrupnya bisa dikasih 4 biji 4 biji persambungannya ya biar lebih kuat untuk raknya sudah jadi tinggal pemasangan untuk yang atas atau yang udah kita kasih lampu tadi kita ukur dengan jarak 10 cm 10 cm dari pinggir kanan dan kiri setelah pas langsung aja kita ke pemasangannya atau kita gabungkan dengan yang udah terpasang selamat menikmati terima kasih se Siem maunya jangan lupa klik subscribe dan bunyi ikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru video-video terupdate dari koma gratis agar channel ini dapat terus berkembang klik like share dan juga komentarnya oke untuk raknya sudah jadi nah di dinding atau rak TV ini untuk yang bagian satu oke sudah jadi ini dibuat dua yang untuk yang kanan dan yang kiri untuk langkah yang berikutnya kita ke pengecetan untuk pengecetan aku memakai b-brand 1000 dengan seri 9095 atau lavender grey dengan warna abu-abu muda Oh ya buat teman-teman jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus menginspirasi untuk ide-ide kreatif berikutnya dan jangan lupa klik like share dan juga komentarnya Oke jangan lupa tonton lagi di bagian kedua yaitu untuk pembuatan rak yang dibawah hai 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 Terima kasih.